Intro Sore lor Hari ini aku lagi ada di desa Wiragati Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalingka Aku dapat tugas membawa kacang kedele Untuk bahan pembuatan tempe Lumayan jauh ini perjalanannya Tapi aku harus tetap bersemangat yuk Loh, itu kan tehrisma Sepertinya lagi kerepotan Teh, mau kemana teh? Habis dari pasar Kok berat banget katanya? Iya nih, mau ke rumah capek, masih jauh rumahnya Udah, numpang sini aja teh, naik gerupa Wah, serius tuh? Iya Boleh? Nggak apa-apa, udah pada berat tuh, kasihan Iya Yuk, naik yuk Tenang aja tehrisma Sejauh apapun, pasti aku anter kok Apa sih yang nggak buat tehrisma? Duh, Duh, Duh Ya teh Di sini aja Oh, di sini? Oh iya Oh yang rumah depan ini teh? Rumah baru? Iya, iya Makasih ya Oh, iya, iya Nanti jangan lupa mampir Nanti saya masakin Oh, iya, iya Makasih teh Nanti saya pasti mampir Wah, beneran teh Kalau gitu, aku selesaikan tugas membuat tempe dulu yuk Ada beberapa tahapan pembuatan tempe lor Peresnya, Duh Gak emang Capek enggak? Lumayan sih Bisa enggak dicuci itu? Oh, itu dicuci kedilinnya? Ya Allah dicuci Oh, iya, iya, emang Iya Pertama Kacang kedelir dicuci sampai bersih Jangan lupa diaduk-aduk Untuk menghilangkan kotorannya Ya Allah dicuci ya 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 Mas Ini kedelir, siap didebut, Bang? Siap Masukin aja Masuk sini Iya Oh, iya, Mak Kedelir direbus sekitar 30 menitan sampai 1 jam Kemudian direndam selama semalam Tujuannya supaya terjadi fermentasi alami pada biji kedelir Duh, yang kemarin rendam digiring Oh, iya, rebus semalam digiring, Mak? Iya Oh, iya, iya Selanjutnya Selanjutnya, kedelir digiling untuk menghilangkan kulit ari Sekaligus memotong bijinya Kedelir termasuk tanaman jenis polong-polongan Yang terkenal sebagai sumber protein abati Jadi, gak perlu diragukan manfaat T Jelas suapi banget untuk kesehatan Kedelir yang sudah digiling kasar Langsung dipindahkan ke wadah khusus Kemudian, ditambah ragi Untuk membantu proses fermentasi menjadi tempe Untuk sekilau kedelir, biasanya pakai 1 gram ragi, yoh Setelah itu, kedelir diaduk sampai raginya tercampur rata Kalau sudah, kedelir bisa dibungkus pakai daun pisang atau plastik Pojolali dipadat kelur Jadi, tekstur tempenya juga bisa lebih padat Sekarang, tinggal diperampadara Susun sing rapi, yoh Tunggu selama semalam lagi Sampai tempenya jadi Di desa Wiragati Tempe gak cuma jadi laut sehari-hari lor Ibu-ibu di sini Juga mengolahnya jadi keripik tempe Wah, cemilan favoritku Dan sejuta umat lainnya, kui Gampang kok cara buat keripik tempe Tinggal diiris tipis Kemudian digoreng dengan campuran bumbu Tempenya gak cuma dijadikan keripik tempe yang renyah dan wenak ya lor Terisma dan Ter Silvi Mau membuat lumpiai si tempe Wah, cocok kui Siapin bumbu untuk isi lumpia, yoh Ulek semua bumbu sampai halus Lumpia basahnya yang pedas, ya Karena aku suka pedas Teh Silvi sengaja menambahkan cabai Mantul, teh Untuk isi lumpia-nya Pakai bengkawang dan cabai Potong kecil-kecil, yoh Tarisma Ini disuruh ngantar tempe, teh Oh, makasih ya Oh, ya teh Ini dia Bahan utama yang tidak boleh ketinggalan Si tempe Potong kecil-kecil, yoh Supaya ukurannya pas untuk isi lumpia Semua bahan Siap, yih Tinggal dimasak, woy Teh, mana bumbunya? Oh, iya ini bumbunya Gula merah dimasak sampai cair Supaya gula merahnya cepat hancur Bisa diaduk-aduk terus, yoh Kemudian masukkan bengkawang Tumis bawang putih Lalu campurkan telur dan aduk sampai rata Lanjut, cabai halusnya lur Kalau sudah, tambahkan tempe Terakhir, masukkan toge dan rebusan pengkuangnya Tinggal tunggu sampai semuanya matang Sekarang, tinggal membungkus lumpia Supaya lebih menarik Kulit lumpianya bisa ditambah semacam kertas gambar unyu-unyu Kayak yang buat Kertas bergambarnya Bisa dimakan, yoh Tenang Bahannya terbuat dari gula kok Jadi aman banget kalau dimakan Lumpia basahnya sudah beres Biar lengkap Terisma juga membuat lumpia goreng Kalau ini sih Tinggal dijepurkan wai Kedalam minyak panas Tunggu sampai lumpia matang Dan perubahan warna coklat keemasan Lumpia sudah ada di Indonesia Sejak abad ke-19 lur Kiki termasuk makanan hasil perpaduan Budaya Tionghoa dan Jawa Eh, itu yang di rumah Jangan pada ngiler, yoh Sabar Itu ujian Buat sendiri aja Kalau pengen lumpia Tuh, sesuai tadi janji mau dimasakin enak Sekarang udah jadi Wah, enak banget nih Kalau sudah pada kumpul gini Gak usah nunggu lama lagi Langsung dihabiskan wai Wah, mantep pikir rasa nih Gurih pedesnya Pas banget Tim pen nih Jelas menambah nikmatnya lumpia Mau lumpia basah atau goreng Rasa nih Jos gando semua Tinggal selera masing-masing Di sepanjang ruas jalan warung petai Yang menghubungkan Bandung Dan Kabupaten Garut ini Terdapat banyak kedai Yang menjual beragam jenis sayuran dan buah Seperti ibu Juleha Yang sudah 10 tahun berjualan buah-buahan Di warung depan rumahnya ini Untuk lebih menarik pelanggan Buah-buah diikat dan dirangkai menjadi rentengan Sehingga bisa digantung Dan lebih menarik minat pelanggan yang sedang lewat Di bulan Januari hingga Maret Kawasan ini sedang dibanjiri oleh buah sawo walanda Yang biasa disebut sawo pentega Atau buah campolei dan alkesa Buah berwarna kuning cerah ini Memang dikenal sebagai salah satu jenis Sebuah tangan dari masyarakat Garut Selain biasa dimakan langsung Buah bernama latin puterina sampai sina ini Juga bisa dijadikan bahan untuk membuat kue Untuk dibuat kue Buah sawo yang baru kubawa Harus direbus terlebih dahulu Karena belumlah terlalu matang Sehingga tekstur dagingnya Masih agak keras Serangkai buah sawo walanda Langsung direbus ke dalam panci Sekitar 30 menit Hingga buah sawo menjadi empuk Setelah dikupas Buah sawo walanda yang masih mengkal Dan berwarna cerah ini Diris kecil-kecil Dan siap ditambahkan Kedalam adonan bolu Buah yang berasal dari Amerika Tengah Dan Mesiko ini Merupakan sumber pangan alternatif Yang kaya gisi Kaya akan karbohidra dan kalori yang tinggi Serta vitamin dan mineral Sehingga baik sebagai pelengkap Kebutuhan nutrisi harian Adonan kue bolu Dibuat dengan mencampurkan gula Yang dikocok dengan telur Bersama pengembang Semua bahan ini Dikocok hingga tercampur Merata dan mengembang Sementara itu Daging buah sawo walanda Yang sudah direbus Langsung dikupas Dan diambil dagingnya Daging buah sawo walanda Selanjutnya dihancurkan Agar mudah dicampurkan Dengan adonan tepung Dengan aroma dan warna yang khas Daging buah sawo ini Berguna sebagai pemberi aroma Dan menambah rasa yang khas Dari kue bolu yang dibuat Mentega cair juga ikut ditambahkan Untuk membuat adonan kue Menjadi empuk Sebagai pelengkap Kepung terigu Terut dicampurkan ke dalam adonan Untuk membuat tekstur kue Menjadi lebih padat Semua bahan yang sudah tercampur merata Selanjutnya akan diletakkan Kedalam loyang Agar mudah dimasak Potongan buah sawo segar Disusun di bagian bawah loyang Yang kemudian ditambahkan Dengan adonan bolu Sedikit demi sedikit Potongan buah sawo Dapat ditambahkan lagi Dan ditutup dengan adonan bolu Hingga semua bagian loyang terpenuhi Ada beberapa cara Untuk mematangkan kue Bolu sawo walanda ini Kue bisa dimasak dengan cara Dioven Atau dipanggang Bisa juga dengan cara Dikukus seperti ini Pengukusan atau pemanggangan Dilakukan sesuai selera Tidak ada perbedaan rasa Yang dihasilkan Dari kedua cara Pematangan bolu ini Hanya saja Kue bolu yang dipanggang Akan lebih bertahan lama Dibandingkan dengan Kue bolu yang dikukus Yang hanya bertahan Selama 3 hari saja Bolu kukus Akan dimasak Selama 30 menit Hingga kue bolu Matang dan mengembang Rasa buah sawo walanda yang khas Sangat lezat berpadu Dengan adonan kue bolu yang lembut Pemanfaatan aneka buah segar Seperti sawo walanda Dalam pembuatan kue Ataupun puding seperti ini Bisa menambah rasa Dan manfaat lebih Dari makanan yang kita konsumsi Terima kasih